Sebelumnya Mimin mau jelasin dulu kalau soal ini adalah soal yang dibuat oleh Ilmugi Ziku dan juga menjadi milik Ilmugi Ziku Jadi dilarang untuk mengkopi atau menyebar luaskan tanpa seizin dari Ilmugi Ziku Terima kasih Halo teman-teman, balik lagi di channel Ilmugi Ziku Kali ini Ilmugi Ziku mau bahas soal-soal tryout hukum yang kemarin nih teman-teman Yang diadain sama Ilmugi Ziku tanggal 12 dan tanggal 13 Maret 2022 Nah, buat teman-teman yang udah ikutan, terima kasih banget ya untuk partisipasinya Dan diharapkan video ini dapat membantu teman-teman yang mau hukum untuk bisa belajar lebih lagi Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya Mimin mau saranin dulu nih buat teman-teman yang mau hukum Jangan lupa untuk beli buku Bang Soal Gizi Ilmugi Ziku ya teman-teman Karena disitu adalah buku rekomendasi untuk kalian yang mau hukum Buku ini terdiri dari rangkuman materi-materi hukum sebanyak 7 bab Dimana di setiap babnya ada contoh soal dan juga ada latihan soal Kalian gak perlu khawatir mengenai pembahasannya Karena pembahasannya udah lengkap dan juga ada sarana untuk kalian latihan Jadi ini buku hukum gizi pertama yang ada di Indonesia Kalian bisa langsung check out aja di Shopee-nya Nutrinator ID Nah, buku ini itu adalah buku edisi kedua ya teman-teman Edisi pertamanya yang berwarna hijau sedangkan edisi keduanya yang berwarna merah Pastiin kalian beli langsung ya dari Nutrinator ID Atau kalau misalkan kalian mau belinya bareng-bareng satu kelas Kalian juga bisa langsung DM aja Instagram kami Biar kalian dapet harga yang lebih murah Oke? Oke, kali ini kita akan bahas soal nomor 21 sampai nomor 30 nih teman-teman Langsung aja ya kita bahas dari soal nomor 21 Untuk soal nomor 21 disini soalnya adalah Nyonya M, ibu hamil trimester kedua Sering berobat ke puskesmas sidang karsa karena sering mengalami nyeri dada Hasil rata-rata pengukuran tekanan darah selama 2 bulan terakhir adalah 178 per 108 mmHg Diagnosis dokter menunjukkan nyonya M menderita penyakit hipertensi Kondisi penyerta yang biasa terjadi pada penyakit nyonya M adalah Untuk pilihan jawabannya disini ada A. Diabetes gestasional B. Morning sickness C. Hipermesis gravidarum D. Ketonuria E. Proteinuria Nah kalian bisa jawab dulu ya untuk soal nomor 21 ini Nah jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya teman-teman Yaitu proteinuria Jadi kondisi yang biasa terjadi sebagai penyerta pada preeklamsi Yang ada di soal nomor 21 ini adalah proteinuria Jadi jawabannya yang E Oke kita lanjut ke soal nomor 22 ya Jadi soalnya itu adalah Nyonya M ibu hamil trimester 2 Sering berobat ke puskesmas hidang karsa Karena sering mengalami nyari dada Hasil rata-rata pengukuran tekanan darah selama 2 bulan terakhir adalah 160 per 100 mmHg Diagnosis dokter menunjukkan nyonya M ini menderita penyakit hipertensi Menurut klasifikasi WHO tekanan darah nyonya M termasuk ke dalam golongan Untuk pilihan jawabannya disini ada A rendah B sedang C normal D tinggi Dan E sangat tinggi Nah kalian bisa pause dulu videonya untuk jawab pertanyaan ini ya Nah untuk jawaban yang paling tepat itu adalah Sedang ya teman-teman Jadi untuk klasifikasi menurut WHO dikatakan hipertensi sedang Jika si stolnya itu 160 sampai 179 Dan diastolnya itu 100 sampai 109 Disini kan diketahui kalau Si stolnya itu 160 dan diastolnya itu 100 Jadi masih dalam kategori sedang ya teman-teman Oke kita lanjut ke soal nomor 23 Disini soalnya adalah Anak B seorang bayi berusia 4 bulan Dibawa ke rumah sakit karena mengalami konstipasi Setelah ditanya ke ibunya Ternyata anak tersebut sudah diberikan bubur tim campur hati ayam Ahli Gizi kemudian memberikan edukasi mengenai pemberian MPHC yang tepat Pada usia berapa sebaiknya anak mulai diberikan MPHC? Untuk pilihan jawabannya disini ada A 5 bulan B 6 bulan C 12 bulan D 6 sampai 12 bulan Dan E di atas 24 bulan Kalian bisa pause lagi nih videonya buat jawab soalnya Nah untuk jawaban yang tepat itu adalah B 6 bulan Jadi MPHC itu sebaiknya diberikan mulai dari 6 bulan ya teman-teman Jadi jawabannya yang B Oke kita lanjut ke soal nomor 24 Disini soalnya adalah Anak H usia 3 tahun diantar ibunya untuk ditimbang ke posyandu Hasil pengukurannya sebagai berikut Berat badannya 9 kg Tinggi badannya 85 cm Anak tersebut mengalami pembengkakan di bagian perut Rambut merah Muka bulat seperti bulan Apa nama penyakit yang diderita anak H tersebut? Untuk pilihan jawabannya disini ada Oke jadi jawaban yang paling tepat itu adalah Yang A ya teman-teman Atau kuas your core Nah jadi ciri-ciri penyakit kuas your core itu adalah Yang pertama edema pada perut, punggung kaki, dan tangan Yang kedua muka bulat seperti bulan atau moon face Yang ketiga rambut kemerahan dan mudah dicabut Yang keempat itu ada hipotrofi Yang kelima patis Dan yang terakhir itu adalah anoreksia Jadi jawabannya adalah yang A Oke kita lanjut ya ke soal nomor 25 Disini soalnya adalah Anak H usia 3 tahun diantar ibunya untuk ditimbang ke posyandu Hasil pengukuran sebagai berikut Yaitu berat badan 9 kg dengan tinggi badan 85 cm Anak tersebut mengalami pemengkakan di bagian perut Penyakit tersebut biasanya disebabkan karena adanya defisiensi protein dalam darah Atau disebut juga Untuk kalian jawabannya disini ada A. Histidin B. Histamin C. Albumin D. Leosin Oke jadi jawaban yang paling tepat itu adalah albumin ya Teman-teman karena yang dimaksud sini adalah proteinnya Protein dalam darahnya itu biasanya disebut apa nih Gitu jadi albumin Jawabannya albumin merupakan protein yang bersifat larut air Salah satu fungsinya adalah Menjaga keseimbangan cairan dalam pembuluh darah Agar tidak bocor ke jaringan tubuh sekitarnya Oke kita lanjut ya ke soal nomor 26 Disini soalnya adalah Nyonya J usia 35 tahun datang ke klinik dengan kondisi muka pucat pasi dan berat badan lemas Hasil pemeriksaan laboratorium adalah HB-nya itu 10 gram per desiliter Apa masalah gizi pada kasus Nyonya J? Untuk kalian jawabannya ada A. Anemia B. Asam ura C. Hipertensi D. Gout E. Kek Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yang A ya teman-teman Atau anemia Jadi anemia adalah Suatu keadaan rendahnya Kadar eritrosit di dalam darah Yang ditandai dengan Kadar hemoglobin berada di bawah normal Ciri-ciri anemia diantaranya adalah Cepat lelah Pucat pusing mata berkunang-kunang Oke kita lanjut ke soal selanjutnya Yaitu soal nomor 27 Disini soalnya adalah Nonaka dengan berat badan 70 kg Tinggi badan 151 cm Dan tekanan darah 160 per 100 mmHg Kadar kolesterol total yaitu 265 mg per desiliter Datang ke puskesmas untuk meminta saran ahli gizi Dalam menurunkan berat badan Nonaka jarang berolah raga Sementara kebiasaan makannya dalam 4 kali sehari Snack berupa gorengan dan teh manis Serta jarang makan buah dan sayur Hasil recall asupan energi mencapai 3000 kcal Apa? Interprestasi status gizi Nonaka Untuk pilihan jawabannya disini A. Normal B. Kurus C. Underweight D. Obesitas E. Overweight Nah kalian bisa hitung dulu ya Oke ini untuk pilihan jawabannya Itu ada D. Obesitas ya teman-teman Jadi ini tuh perhitungannya Perhitungan IMT Gitu Jadi IMT berarti Berat badannya kan 70 Dan tinggi badannya 151 cm Ini kita ubah dulu ke meter Jadi 1,51 di akar Dipangkatin 2 Jadi 70 Per 2,28 Sama dengan 30,7 Nah 30,7 itu termasuk dalam Obesitas Jadi jawabannya adalah Yang D Oke kita lanjut ya Ke soal nomor 28 Disini soalnya adalah Nonaka Berat badan 70 kg Dan tinggi badan 151 cm Dan tekanan darahnya 160 per 100 Kadar kolesterol totalnya 265 mg per desiliter Datang ke puskesmas Untuk meminta saran Aligizi dalam menurunkan Berat badan Nonaka jarang berolahraga Sementara kebiasaan makannya Adalah 4 kali sehari Snack berupa gorengan Dan teh manis Serta jarang makan buah Dan sayur Hasil recall asupan energi Mencapai 3000 kilokalori Berapa penurunan asupan energi Bertahap yang dianjurkan oleh Aligizi untuk Nonaka Untuk pilihan jawabannya Disini ada A. 100 kilokalori per hari B. 200 kilokalori per hari C. 500 kilokalori per hari D. 750 kilokalori per hari Dan E. 1000 kilokalori per hari Jadi jawaban yang tepat adalah 500 kilokalori per hari Jadi jumlah pengurangan asupan Yang dianjurkan adalah Sebesar 500 kilokalori per hari Jadi jawaban yang C Oke kita lanjut ke soal nomor 29 Soal nomor 29 Itu Nonaka Usia 19 tahun Dengan berat 70 kilo Dan tinggi badan 150 cm Tekanan darah 160 per 100 Dan kolesterol totalnya Itu 265 mg per desiliter Datang ke puskesmas Untuk meminta saran Aligizi dalam menurunkan Berat badan Nonaka jarang berolahraga Sementara kebiasaan makannya Dalam 4 kali sehari Snak berupa gorengan Dan teh manis Serta jarang makan Buah dan sayur Hasil recall asupan energi Mencapai 3000 kilokalori Sementara menurut AKG 2019 Kecukupan energi untuk Nonaka Adalah 2250 kilokalori Apakah yang menjadi etiologi Kelebihan berat badan Pada Nonaka Untuk pilihan jawabannya Itu adalah A. Keturunan dan genetik B. Pengetahuan gizi rendah C. Tidak siap menerima diet D. Kurang aktivitas fisik Dan E. Asupan berlebih Oke jadi jawaban yang tepat Adalah yang E ya teman-teman Atau asupan berlebih Jadi asupan energi pasien tersebut Kan udah diketahui 3000 kilokalori Sementara di AKG itu Usia 19-29 tahun Itu hanya sebesar 2250 kilokalori Jadi hal tersebut menunjukkan Bahwa yang menjadi penyebab Atau etiologi kelebihan Berat badan pasien Yaitu ada di asupan makannya Jadi asupannya berlebih Jadi jawabannya yang E Oke kita lanjut ya Ke soal nomor 30 Disini soalnya adalah Tuan A. Usia 40 tahun Memiliki riwayat obesitas Dan hasil pengukuran antropometri Tinggi badannya itu 170 cm Dengan beratnya 65 kg Datang ke polikonsultasi kizi Tuan A. Sering lemas Dan juga buang air kecil Hasil laboratorium adalah Sebagai berikut GDP-nya itu 180 mg persen GDP-nya 270 mg persen Kebiasaan makan pasien tersebut Adalah makan snek manis Minuman manis Sehabis makan Hasil recall menunjukkan Kelebihan asupan sebesar 115 persen Apa diagnosis yang tepat Untuk kasus di atas Nah untuk filan jawabannya Disini ada A. Diabetes mellitus Berkaitan dengan Kebiasaan konsumsi Snack dan minuman manis Ditandai dengan GDP 180 mg persen Dan juga D. GD 2 jam PP 270 mg persen B. Perubahan nilai laboratorium terkait gizi Berkaitan dengan Kebiasaan konsumsi Snack dan makanan manis Ditandai dengan Asupan energi Sebesar 115 persen C. Pola makan yang salah Berkaitan dengan Kebiasaan konsumsi Snack dan makanan manis Ditandai dengan GDP 180 persen Miligram persen D. Riwayat obesitas Berkaitan dengan Kebiasaan konsumsi Snack dan makanan manis Ditandai dengan IMT lebih Dan E. Asupan Energi berlebih Berkaitan dengan Konsumsi cemilan manis Ditandai dengan Asupan energi Sebesar 115 persen Nah kalian bisa Jawab dulu ya Untuk soal ini Karena pilihan jawabannya Lumayan panjang Jadi kalian bisa Pause dulu videonya Buat baca lagi Oke jadi Disini Jawaban yang Paling tepat Itu adalah Yang B ya Teman-teman Yaitu Perubahan nilai Laboratorium Terkait gizi Berkaitan dengan Kebiasaan konsumsi Snack dan makanan manis Ditandai dengan Asupan energi Sebesar 115 persen Jadi Jawabannya B Karena diagnosis gizi Itu harus Mencangkup PES ya Teman-teman Yaitu Problem etiologi Psych and Symptom Gitu Oke jadi Jawaban yang paling tepat Itu adalah Yang B Oke mungkin Sekian dulu Pembahasan Kali ini Next video kita akan Bahas lagi tentang Pembahasan soal juga Jadi kalian Tungguin aja Video berikutnya Jangan lupa Nyalahin lonceng Notifikasinya ya Biar nanti Waktu upload Kalian bisa langsung Nonton Oke Buat teman-teman Tetap Jaga kesehatan Dengan Menjalankan Gizi Seimbang Karena sehat itu Dimulai dari Gizi Mimin pamit undur diri Kurang lebihnya Mohon maaf Bye Bye Bye